biar kamu gak ketinggalan video kekinian selanjutnya. Lembah Gravitasi Pennsylvania Kelihatannya jalanan di tikungan ini menurun ya guys. Jalanan ini bikin orang kaget karena adanya gaya gravitasi bumi. Contohnya, ketika melempar bola di turunan ini, bola akan kembali ke kita. Kok bisa ya? Gak mungkin banget kan jalanan menurun, tapi bola malah naik. Dan bagaimana kalau dicoba dengan mobil? Mobil ini netral ya guys, gak injak rem atau gas. Tapi ketika di turunan ini, mobil malah tertarik menanjak. Waduh, apa ini karena gravitasi atau mistis ya? Ternyata nih guys, jalanan ini menurun cuma ilusi optik lho. Yang bahkan gak ada kaitannya dengan mistis ataupun gaya gravitasi. Fisikawan Brockways dari Pennsylvania State University mengatakan kalau jalur jalan yang ada di tempat itu memiliki lekuk yang memberikan efek seakan-akan jalur itu menanjak. Ditambah lagi dengan posisi pohon di sekitarnya dan horizon yang membengkok, akhirnya bercampur aduk dan menipu mata kita deh. Fly Geyser, Nevada Fly Geyser ini merupakan objek unik berwarna pelangi yang terletak di Washukonti, Nevada. Sebenarnya sih tempat ini bukan fenomena alam yang terbentuk secara alami lho guys. Awalnya geyser ini merupakan sumur yang sengaja digali pada tahun 1964 untuk mengeksplorasi sumber energi air panas. Ketika sumur tersebut harus ditutup kembali, sepertinya gak berjalan lancar. Sumur itu mulai menyemburkan mineral secara terus-menerus dan menumpuk di sekitar geyser dan kemudian membentuk terasering atau gundukan bertingkat. Ada sekitar 30-40 terasering yang terisi air hingga berubah menjadi puluhan kolam kecil yang mengelilingi Fly Geyser. Berkat kandungan mineral yang sangat tinggi dan beraneka ragam, akhirnya Fly Geyser menjadi tempat berkembang biak sejumlah ganggang yang tubuhnya mengeluarkan pigment-pigment warna. Keren banget ya guys! Cellar de Uyuni Hamparan putih ini bukan salju lho guys. Ini adalah hamparan padang garam cellar de Uyuni yang terletak di Bolivia, Amerika Selatan. Berada di ketinggian 3.656 meter, di atas permukaan laut, cellar de Uyuni adalah padang garam terbesar dan terunik di bumi. Padang garam putih yang menyerupai salju tanpa batas ini terbentuk ketika sebuah danau prasejarah mengering dan meninggalkan kristal-kristal garam yang ada di dasarnya. Kalaupun hujan turun, padang garam tersebut membentuk lempengan seperti cermin raksaksa yang biasa disebut sebagai cermin dewa. Buat kamu yang ingin berlibur ke sini, jangan khawatir, karena ada salt hotel sebagai tujuan penginapanmu lho guys! Gerbang Neraka Turkmenistan Gak kebayang deh ya betapa menyeramkan kawah ini. Pastinya panas banget ya guys! Ternyata baru ada satu orang aja nih yang menjelajahi gerbang neraka ini. Iyalah George Korinis yang telah menjelajahi kawah berdiameter 70 meter ini. George mengatakan ketika menjelajahi kawah, rasanya seperti berada di planet lain. Katanya sih, menurut ahli geologi Turkmenistan, asal mula kawah itu telah ada di tahun 1960-an, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa kawah ini awalnya akan diobservasi para peneliti untuk lokasi pengeboran minyak bumi. Karena khawatir gas yang keluar dari kawah tersebut membahayakan desa terdekat, para peneliti akhirnya melakukan pembakaran. Pembakaran itu memunculkan bara api yang ternyata tidak padam hingga sekarang. Batu bergerak di Death Valley Pernah denger gak guys, apa itu batu bergerak? Sebuah tempat di wilayah Death Valley National Park, California, terjadi fenomena langka yaitu batu berjalan dengan sendirinya. Wah, kok bisa ya? Apakah ada jinnya? Batu-batu ini terpecah dari tebing kemudian bergerak dan meninggalkan jejak. Ternyata nih guys, hal ini bisa terjadi karena beberapa lapisan batu terbungkus es. Jadi kalau ketiup angin yang cukup kencang, maka batu itu dapat bergerak karena licin. Dan ini bisa terjadi saat waktu tertentu dan musim dingin di kala danau mengering. Api Biru di Kawah Gunung Ijen Kawah Gunung Ijen terletak di perbatasan Banyuwangi dan Bondowoso, Jawa Timur. Nah, buat kamu para pecinta alam, pasti udah tau kan keunikan dengan Kawah Api Biru yang sangat terkenal. Blue Fire yang ada di Kawah Ijen memang tampak seperti api biru yang biasa kita lihat pada kompor-kompor berapi biru. Ternyata setelah diteliti, percikan biru itu bukanlah api lho. Percikan biru yang ada di Kawah Ijen merupakan hasil reaksi dari gas bumi yang bertemu dengan oksigen pada suhu tertentu. Warna biru ini berarti kandungan asam solvidanya sangat tinggi. Sebenarnya sih, kondisi ini sangat berbahaya, tapi masih banyak aja ya wisatawan yang ingin melihatnya langsung. Hoover Dam Wah, bagaimana bisa ya air ini kembali ke atas dan melawan gravitasi? Inilah bendungan Hoover yang terletak di perbatasan Arizona dan Nevada. Bendungan ini berbentuk lengkungan gravitasi beton loh guys. Maksudnya, pondasinya bergantung pada gravitasi untuk menahan keseluruhan struktur bangunan agar tidak terjatuh. Nah, dari konstruksi bendungan ini menciptakan aliran udara ke atas yang memungkinkan air untuk bisa mengalahkan gravitasi. Jadi, bukannya mengalir ke bawah, air justru mengalir ke atas terbawah oleh angin. Keren banget ya guys! Gimana guys? Tempat mana nih yang paling bikin kamu penasaran? Kasih tau ke kita ya! Jangan lupa juga buat like dan share video ini kalau kamu suka. Jaa, batane! Arigato!